Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan mengerjakan soal tentang fungsi. Di soal pertama ini ada diagram panah, kemudian yang ditanyakan adalah yang merupakan fungsi. Oke, nomor satu itu bukan fungsi. Kenapa? Karena ini kosong. Kemudian untuk yang ketiga itu fungsi. Kemudian untuk yang keempat itu bukan fungsi karena ini bercabang, jadi nggak boleh. Yang keempat itu fungsi. Berarti jawabannya 3 dan 4. Selanjutnya untuk soal nomor dua, di sini ada fungsi fx seperti ini, daerah asal fungsi. Kita tahu bahwa fx itu bentuknya akar, di situ ya, akar 2x-7. Di mana untuk daerah asal fungsinya itu punya syarat yang ada di dalam akar, yaitu 2x-7, itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi tidak boleh negatif. Jadi ini bisa kita pindah ruas menjadi seperti ini. Lalu x berarti harus lebih besar dari 7 per 2. 7 per 2 itu bisa kita ubah menjadi 3 1 per 2. Jadi x-nya harus lebih besar daripada 3 setengah, di mana x-nya merupakan bilangan real. Jawaban yang tepat adalah dedu. selanjutnya untuk soal nomor 3, daerah asal fungsi ya. Jadi fx-nya itu adalah 2x-6 dibagi x kuadrat plus 2x-15. Oke, kalau ada bentuknya pecahan, fokusnya di bagian yang penyebut. di mana penyebutnya itu punya syarat tidak boleh 0. Berarti sama dengan 0. Ini bisa kita uraikan menjadi x plus 5 sama x min 3. kemudian artinya x-nya itu tidak boleh sama dengan 0 atau x min 3 tidak boleh sama dengan 0. Jadi x tidak boleh min 5 atau x-nya tidak boleh 3. Berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, soal berikutnya ada fungsi fx sama gx. Kita disuruh menjumlahkan. Oke, kita jumlahkan f plus g-nya. Berarti 2x plus 1 dibagi x min 2. Jumlahkan dengan x plus 5 dibagi 3. Karena penyebutnya belum sama, jadi yang bagian kiri itu kita kalikan dengan x min 2 sama x min 2 atas dan bawah biar tidak mengubah nilai. Sehingga menjadi 2x plus 1 seperti ini ya. berarti ditambah x kuadrat min 2x plus 5x min 10 dibagi Oh, oke, sebentar. Bagian kanan kita kalikan dengan x min 2, bagian yang kirinya kita kalikan 3 berarti ya. Kenapa? Biar penyebutnya nanti jadi 3 kali x min 2. Berarti seperti ini. Nah, kemudian 3x min 2. Sama saja kayak misalkan kita punya setengah kemudian ditambah 1 per 3. Yang bagian kanan kita kalikan 2 per 2. Yang kiri kita kalikan 3 per 3. Jadi kan bawahnya itu 6. Sama. Oke, next. 6x plus 3 ditambah x kuadrat plus 3x min 10 dibagi 3 x min 2. disini ada x kuadrat disini ada 6 ada 3 berarti 9x lalu ada 3 sama min 10 berarti min 7 kemudian tidak bisa difaktorkan ya yang atas ya berarti menjadi seperti ini 3x min 6 kita kalikan Nah, karena pecahan daerah asalnya berarti fokusnya di bagian bawahnya dimana 3x min 6 tidak boleh sama dengan 0 artinya 3x tidak boleh sama dengan 6 dan x tidak boleh sama dengan 6 per 3 atau x tidak boleh sama dengan 2 berarti yang b x tidak boleh sama dengan 2 Selanjutnya disuruh f dikurangi g langsung saja f min g itu itu sama dengan 4x per x min 1 kemudian dikurangi 3x min 2 karena tidak sama berarti ini kita kalikan dengan x min 1 per x min 1 ya jadi nanti penyebutnya x min 1 maka maka didapatkan 4x min kalikan 3x kuadrat min 3x min 2x plus 2 per x min 1 menjadi 4x min 3x kuadrat min 5x plus 2 dibagi x min 1 menjadi min 3x kuadrat ini 4x min ketemu min jadi positif ya berarti plus 9x min 2 x min 1 berarti jawabannya adalah yang min 3x kuadrat plus 9x min 2 oke berarti yang dedu selanjutnya disuruh perkalian kita cari dulu f kali g dulu sama dengan 12x bar x kuadrat min 4 dikali dengan 3x plus 4 oke kita kali silang 12 kali 3 itu 36x kuadrat kita kalikan ini berarti plus 48x dibagi x kuadrat min 4 ada 36 ada sebentar kalau seperti ini berarti gimana ya oh sebentar sebentar kita kan disuruhnya memasukkan nilai x nya itu 4 yang ini ya berarti coba kita ganti 36 4 kuadrat plus 48 kali 4 dibagi 16 dikurangi 4 maka kita dapatkan 36 dikali 16 itu itu adalah 576 ditambah 48 dikali 4 itu 192 kemudian dibagi 12 192 ditambah 576 itu 768 dibagi 12 berarti kita dapat hasilnya adalah 64 C selanjutnya kita bagi G per F oke kita masukkan 2x plus 6 dibagi x kuadrat min x min 12 kayaknya bisa kita faktorkan sebentar 2x plus 6 ini itu menjadi x min 4 sama x plus 3 kalau sudah yang bagian atas itu masih bisa dibagi 2 2 nya keluarkan dikali x plus 3 kemudian dibagi x min 4 sama x plus 3 ini bisa kita coret jadi sisanya adalah 2x min 4 jawabannya adalah A selamat dikali